Semua yang pengen tahu lagi tentang V.O.B. lebih kenal dekat lagi, yuk lo tonton ini. So, that's what I think about that. Pertama yang kita dengerin itu... Isinya jelas ya, malah ini teman-teman lo suka ya misinya itu. Terus lagu itu juga kita pernah bawain lagu itu di cover untuk ikut festival pelajar dan kita jadi menang di festival itu. Ih, gila, cepet loh. Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Jumpa lagi di channel gue, di channel Ivan Sandroy. Oke guys, kali ini gue akan reaksikan lagi tentang V.O.B. Voice of Bajepro Masih, tetep, kita kasih lagi, gila, sebalik, ataupun kita kasih informasi lah, share-share informasi lah sebenarnya seperti itu ya. Jadi tentang V.O.B., Voice of Bajepro, ataupun tentang personilnya. Nah, jadi kalau misalnya lo sering nonton dari reaksen gue yang sebelum-sebelumnya itu sendiri, sekarang-karni ini gue lebih, lebih bahasanya dibilangnya untuk fokus ke pengenalan lebih dalam tentang V.O.B. Ya, gitu loh. Jadi, ataupun kadang juga yang gue asetnya itu sendiri adalah informasi tentang lagu-lagu yang dibawakan oleh V.O.B. Ya, karena apa, ada apa, itu langsung orang-orang dari personilnya V.O.B. itu sendirilah. Ya, Marsha, ya, Widi, ya, Siti yang jadi narsumer kita. Nice. Nah, bentuk video ini seperti apa? Jangan lupa subscribe-nya lah dan komen-nya lonceng-nya di atas dekat. Oke, buat semua yang pengen tahu lagi tentang V.O.B. lebih kenal dekat lagi, yuk lo tonton ini. Jadi, aku suka lagu itu karena aku tuh ngerasa Papi Tom dan Bring Me The Horizon tuh main di depan aku sendiri. Sekarang, kamu mengembalikan semua gitar aku, di dalamnya, kecayaan atau tidak. Di sana, ada studio. Oh, iya, iya, ini dia. Wah, iya, ini dia. Pasti jaman kau fit ini. Itu saja, di dalamnya. Dan itu amplifier, di dalamnya itu, iya. Gokil di dalamnya itu. Dan aku mengembalikan phone-nya di dalamnya, dan kemudian yang anda tahu, ada lagu seperti itu. Itu keren. Gokil. Gokil. Ya, itu kan dominan musik elektronik gitu. Nah, kira-kira untuk kedepannya, jenis musik apa yang akan dipilih sama Papi Tom? Akan di eksplorasi. Papi Tom! Sampai jumpa pada bahasa elektronik yang saya suka, yang besar dan kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata. But I want to find a way to make the electric guitar move into the future in a way that feels very authentic and natural. So I want to continue to do that. But I'm also looking forward to, you know, I do a bunch of different kinds of music. So that's what the Atlas Underground is. I love playing acoustic music, like political acoustic music. I love playing with Rage Against the Machine. You know, I want to continue to express myself in a number of different ways, you know, in the future. It was via a song on Twitter that I don't know whether somebody tagged me or I discovered it. But I watched it was like a clip and I watched it 10 times in a row. I was just like, I was just blown away. I was like, what an amazing, amazing band. I mean, first of all, like, just sort of the circumstances. And I can't wait. I would like to hear more about your story and how you came to be the band that you are. But there's just an awesome, ferociously rocking band of young women far away from here. You know what I mean? Much like you, I haven't played a live show in two years now. And that's the longest in my whole life. So I'm very envious of you that you are going on tour. I wish I was going on tour in Europe. So, I hope to be able to go on tour sometime soon. I retweeted it on my social media. Anas, lo. Gila, lo. Dan dia pun, Tom Morello pun juga iri. Hah! Nah, sedangkan di kita itu sendiri. Eh, tau nggak, bro? Ya, tau nggak, bro? Ya, gitu, lo. Yang sekelas dari musisi dari Jamrut ataupun yang lain-lain itu sendiri aja, bro. Itu sampai nyamperin, lo. Sampai nyamperin di belakangnya untuk tiga cewek hijab kita, lo. Karena ngeliat ada juniornya yang mangkung, lo. Salaman, beri semangat, bercanda, lo. Itu, lo, yang di belakangnya. Yang sekelas dalam marketing, lo paham, ya? Sedangkan Kita Nah, ya, gitu lah di belakangnya, gitu, lo. Musik berkualitasnya juga oke lah di belakangnya, gitu, kan. Tapi viral? Nggak. Sensasi? Nggak. Kan maksudnya gitu, lo. Ya. Apa gitu, lo. Maksudnya, maksudnya Bener ya, kalau misalnya maksudnya gini, lo. Maksudnya gue di belakangnya bener, dong. Kalau misalnya sandainya si sang V.O.B. kita itu sendiri Mungkin karena di masa muda belinya dia, ya. Dibagi itu, daripada Susah Atenang ngepli netigen-netigen dia yang berkomentar negatif Mendingan Curhat langsung Padahal Allah Jadikan atuh musik, ya, kan? God allow me to please God allow me to please to play music Nah, itu. Gitu, lo kan, gila-nya Sampai Mereka itu sendiri bisa menjalaninya Atau menikmatinya, lo. Ya. Tapi memang kalau misalnya dipikir-pikir Komentar Ataupun dalam artinya kita membuat sesuatu yang viral Ataupun konten yang viral itu sendiri Memang perlu ada orang-orang yang Ya ini di belakangnya dengan kata-kata yang pedes banget Memang gitu Pedes Negatif Ya, bagi gue sih Berasa banget Berasa naik View-nya Sama seperti itu Ya, mungkin Memang ada pendukung Penopang yang bagus Kalau misalnya satu Anggaplah di belakangnya Punya dua kaki nih Yang satu kiri Yang satu kanan Gitu, kan? Yang kanan yang positifnya Kalau misalnya lo jalan kan susah Jadi harus dibantu dengan yang kiri Gitu, loh Jadi saling-saling Walaupun di belakangnya Ini saling mendahulih-ulih Tapi tetap di belakangnya Sehingga ngejalan Dan itu alhamdulillah Di belakang langkah Dari VOB itu sendiri Tapi sampai dengan sekarang Sudah pisah kejelingnya Dan nanti tahun 2023 Aduh ada lagi Kokil Lanjut dulu lah Dan semua orang Mereka bergantung Banda Anda Mereka benar-benar Menarik dengan orang Di seluruh dunia Yang menemukan Banyak Seperti 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 Asks Itu yang saya pikirkan Benda itu Pertama yang kita dengerin Isinya jelas Yang lain Temerlo suka ya Misinya itu Lalu lagu itu Kita pernah Bawai lagu itu Dikover Untuk ikut festival pelajar Dan Kita jadi Menang Di festival itu Dan Aku dapat Gitaris terbaik Aku juga Kamu juga nah dapet yang baru lagi kan jadi katanya take the power back LHCM harus kita cari ya dan itu gue udah gue dapet udah pasti lah dibanyakan udah gue dapet ini langsung dari channelnya dari VioBitu sendiri loh ya ketika mereka ikut Facebook pelajar itu di tahun 2016 ya oke ih gila cepet loh festival band pelajar tuh ini udah berani ya ini ya masalah aneh ahhh aneh 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 Band metal 3 perempuan berhijab dari Garut, Voice of Baceprod V.O.B, akhirnya bisa bertemu dengan musisi idola mereka, Tom Morello. Gitaris Band Rage Geno Machine, RATM dari Amerika Serikat. Walau berlangsung secara daring, pertemuan itu terasa dekat dan membuat mimpi V.O.B pun terwujud. Sebagai mana terlihat pada video yang diunggah yang baru tadi kita tonton itu sendiri, begitu pertemuan daring itu dibuka dan muncul wajah Tom Morello yang kerap disapa Papi Tom, personil V.O.B langsung hiteris, Wah, Papi Tom, teriak tiga perempuan berhijab. Jadi sebenarnya momen pertemuan dengan Tom Morello harusnya terjadi beberapa tahun yang lalu, dan itu harusnya ketika V.O.B mendapat kesempatan undangan ke Amerika Serikat. Namun mereka terhambat saat pengurusan paspor dan visa, sehingga batal bertemu. Rage Geno Machine sering disingkat sebagai RATM atau disingkat menjadi Rage, adalah band rock Amerika dari Los Angeles, California. Dibentuk pada tahun 1991, grup ini terdiri dari vokalis Zeg de la Rocha, basis dan vokalis latar tim Commerford, gitaris Tom Morello, dan drummer Brad Will. Lagu-lagu ini ataupun lagu-lagu yang mereka ekspresikan adalah pandangan politik revolusioner. Pada 2010, mereka telah menjual lebih dari 16 juta rekaman di seluruh dunia. Band ini pun dinomerasi untuk masuk ke dalam General Hall of Fame pada tahun pertama kelayakan mereka, itu pada tahun 2017, kemudian tanggung pada tahun 2018, 2019, and then 2021. Nah, sebagai info yang tadi kita tonton itu sendiri adalah, jadi, Tio Bini sendiri adalah menyanyikan lagu untuk coveran dari RATM, itu, Take the Power Back, RATM Cover. Nah, ini dinyanyikan, ataupun dibawa oleh mereka, Festival Band Ternyata 2016. Ya, inilah yang membawa mereka menang di acara Festival Band Ternyata 2016. Keren, lanjut. Sayang, di dalam gunung jadi kurang-kurang ini ya. Tapi keren loh, cepet ini loh, Temponya. RAT-nya itu loh. Ya, di tahun 2016 loh, gila kan. Kita udah beli-beli-beli-beli aja di belanja, apalagi di sini namanya Festival Band Pelajar. Tiga cewek, ngikut Festival Band Pelajar dan menang. Yang dibawain lagi, RAT-nya itu mesin. Kenapa di belanja mereka gak membawakan lagu komersil, gitu loh. Tapi dengan lagu ini aja mereka menang. Ya kan? Hello! Tanda kutip, dengan. Ya gak gila loh, di belanja ya kan. Tiga cewek membawakan lagu rock. Ini loh, di belanja RAT-nya itu mesin. Perjuangan-perjuangan pikir yang, gimana gitu loh. Ya kan? Gak masuk di akal tiga cewek main, main rock gitu loh kan. Lu tau sendiri ya? Ya itu dia. Makanya bener dong, kalau misalnya mereka itu sendiri, memang sudah terlihat di awal, di tahun 2016 itu sendiri loh. Ya kan? Si Widi, yang dengan basuk, gitu loh. Masa yang udah berani banget, di belanja untuk main efek, ataupun main skill. Duh, Magi City yang cepat, udah terlihat. Terlihat. Gitu loh. Dan hasilnya perambil lah sekarang, walaupun mereka dulunya mumpet-mumpet, katanya dari orang tua aja. Lanjut ya. Tidak. Tuh yang nonton Gue pernah di posisi yang ini loh Di posisi mereka yang duduk loh Ketika kita ngikut Kira-kira kita bisa menang gak ya Itu yang kita tonton kayaknya bagus-bagus semua Ini apalagi loh Ampun cewek tiga lagi Pake jirba Menang kagak bro ya Dan sepat dulu gue juga pernah ngikut kayak gini juga Tarik yuk Lawan kita berat Pernah Dan ini pun juga udah pasi mereka pilih Lemah gue Mental Gila tiga cewek men Masih pelajar membawakan lagu gitu loh RATM dan itu pun bersih Cepet Temponya cepet Lanjut Lanjut Berat tuh Aduh Makanya jadi orang Gampun deh Gila itu masuk udah berani Melet Oh Oke Mau usah Ya iya loh Gue rasa sih sebenarnya bukan masalah Gue makanya gue Paling gue suka Kalau di belanya Kalau misalnya nama agama Ya kan Agama itu dijadikan bahan untuk tameng Bahasanya di belanya untuk tameng-tameng seperti ini Gue sampai berfikiran di belanya loh Kenapa kok mereka ini sendiri Tiga cewek gak bisa manggung Gak boleh manggung Bahkan sampai dijegal Alasannya apa di belanya Karena mereka cewek hijab Itu banget itu loh Gitu loh Gue rasa sehingga seperti itu Gue rasa nih Ya kan Mungkin di belanya juga banyak juga yang pengen menang Pengen menang Dalam acara festival ini sendiri Pengen menang Cuman lawannya mereka itu terlalu berat Yaitu Vobi Tiga cewek hijab bro Mainnya bagus Ya kan Ini gimana caranya ya Vobi supaya gak bisa tambelnya Apa harus kita jegal aja ya di jalan Nah ada gak berpikiran seperti itu Ayo Ayo Main bola aja Iya loh Main bola aja Ketika ketemu lawan yang berat Kita bagaimana caranya Supaya ini Pemain bola Tidak datang nih Ngadu bro Gimana caranya bro Ada gak pikiran seperti itu Ayo Ayo Belum lagi di belanya kan Ada yang ngomong Ketika orang tuanya Itu si ini Jangan manggung lah Cewek itu loh Gak enak gitu loh Totoanya di belanya Yang ngomong itu adalah musisi Ataupun manajer Dari si Anu-si Anu Paham ya Paham ya Banyak cara untuk menjatuhkan Menjatuhkan Ya beginilah Cara-caranya lah Itu baru penilaian Halo Lanjut Berat ini Ini bro Udah berat banget Oh my god 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 Gokel City Berat Berat Lawan mereka ini berat Jadi kalau misalnya lu manggung Bener, kalau misalnya di posisi ini Di tahun 2016, gue di posisi orang-orang yang duduk Tadi sebagai penonton Ya, sebelah kelihatan Nah, berat bangetnya Masih gini Ya, ketika lu tonton Gak bakal bisa menang ini Lawannya begini, udah cewek lagi Hijab, mainnya bagus Belum lagi yang rapnya jago, rappernya Basnya gila Mana bertiga lagi Sedangkan gue butuh personil sampai dengan 5-6 Bener gak? Ketika mereka manggung aja, gue aja nge-ban aja Kalau misalnya cuma bertiga aja, udah pusing Udah pusing, bro Larinya kemana nih? Ya kan, dibanyak yang satu Ya itu, kayak mereka Pusing Harus ada apa? Harus ada rhythm Harus ada backing vokal Bener gak? Belum lagi ditambah lebih bagus lagi Harus ada keyboard Ini mereka bertiga Bo, enak gue ratikan Udah berat saingannya, bro Aduh Bokal misalnya jaman ke-gitu Bener wajar mundur Kalau enggak, gue jagal aja Di tengah jalan lah Supaya gimana caranya nih Oh, dia gak bisa nanggung Hahaha Lanjut Nah, mulai lagi nih Kok pengennya dia bilang Majin dong Majin dong Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Berat, bro Hahaha Pasti ya Nanti gue akan lanjutin lagi Tentang video video itu sendiri Jangan lupa Subscribe-nya Dan komen-nya Lonceng Dan ini Diberanya gue Menambil kesimpulan aja Ketika bertemu Dengan lawan berat Seperti ini Sarat utamanya Gimana kok Sarat utamanya Tidak ada lagi Sarat lagi Diberanya Kalah-kalah Udah doang sih Tapi kalau misalnya Lo masih punya semangat Jalanin Bro Iya Walaupun kita udah tau Kalah Jalanin Bro Juga lo Udah Ya kan Provokasi Udah Gitu lo Ya kan Ngasih tau info Yang peburu Tentang video Bikor Utunya Ataupun orang terdekatnya Udah Tapi mereka masih tetap Jalan Yaudah Manggung aja Lah Kalah Jangan lupa Subscribe-nya Dan komen-nya Langsung deh Wassalamualaikum Wabarakatuh Jangan lupa Jangan lupa